Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk men-setting emulator PS1 yang bernama EPS-XE supaya grafisnya menjadi lebih bagus. Pertama, kita akan lihat dulu kualitas gambar yang sebelum kita setting, apakah kualitas gambarnya bagus. Ini dia kualitas gambar dari EPS-XE sebelum kita setting, disini yang kelihatan mencolok adalah gambar di sebelah bawahnya itu tidak full layar ya. Oke, kita akan keluarkan dari gamenya, kita akan lanjut untuk men-setting emulator EPS-XE-nya supaya gambarnya menjadi lebih bagus. Oke, sekarang kita akan setting emulator EPS-XE-nya, kita pergi ke pengaturan, kita pergi ke prepensi layar, kita pilih kedalaman warna layar, Kemudian kita pilih yang 32, oke sekarang kita kembali, kemudian kita pergi ke prepensi video, di video render, kita pilih yang pengaya open.jl halus, Kemudian di pengaya gpu, Nah disini kan harus masukkan plugin, karena belum ada, kita download dulu, Nah setelah plugin-nya terdownload, kita jangan pilih buka, kita pencet kembali saja, Kemudian kita pergi ke parent directory, kita pilih plugin-nya yang ini, oke plugin-nya sudah terpilih, Kemudian kita pergi ke pengaya presisi subpixel, kita pilih aktifkan akurat, oke settingnya sudah selesai, kemudian kita kembali, Kemudian kita akan coba menjalankan permainannya, dan kita akan lihat apakah kualitas gambarnya akan jadi lebih baik, Oke ini dia kualitas gambar, dari fps xs setelah kita setting, menurut saya gambarnya jadi lebih bagus, Dan yang paling menjalankan di sebelah bawah itu menjadi full layar ya, Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama bandingkan, Kualitas gambar sebelum disetting, dan juga setelah disetting, Nah ini dia perbandingan kualitas gambar, antara yang sebelum disetting, Dan sesudah disetting, kalian bisa membandingkannya sendiri, mana yang lebih bagus, Kalau menurut saya sih, bagusan yang setelah disetting ya, Meskipun perbedaannya tidak terlalu mencolok, tapi menurut saya yang sesudah disetting gambarnya jadi lebih halus, Oke sekian dulu penjelasan dari saya, silahkan kalian tonton dan bandingkan sendiri, Kalian pilih mana yang lebih bagus, antara yang sebelum disetting dan sesudah disetting, . . . selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati